Hai pertemuan pertama itu saya nggak ingat gitu kalau udah janji nama dia gitu bahwasannya nanti malam minggu itu kita akan ada kajian gitu kan Nah saya masih asyik itu main judi pas tahu-tahu malam minggu itu habis isa dia datang gitu Hai pas dia nongol siap masih asyik main di gang itu yang paling ingat sampai sekarang tuh deh dia ngomong kemati itu setelah kematian itu kita itu akan dimintai pertanggung jawaban atas sekecil apapun yang pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini gimana Bang John Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya gimana tadi udah lama ya nungguin ya lumayan dah sejak habis asar ya tadi ada ini ada yang tahlilan di tahlilan meninggal disana jadi ngaji dulu nah berarti tadi perjalanan kehujanan nggak nggak eh panggilnya bukan Pak John ya Bang John Bang John eh kalau panggil Pak terlalu tua kayaknya emang emang usia berapa usia baru dibocorin nggak perlu dibocorin nggak usianya baru 47 baru 47 luar biasa ini Masya Allah nah ini Bang John ini coba ceritakan nih nama aslinya emang Bang John John atau apa ya kalau nama aslinya sih Erie John Erie John ya ya Nah nama John itu saya sebutnya kalau di orang Sunnah itu kesannya agak ini ya nggak familiar sebetulnya nggak familiar emang dari disana tuh di Padang kan dari Padang ya dari Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi sudah biasa nama John itu atau seperti apain nggak juga disana mah jarang juga yang nama aja kenapa ya tapi ya nggak pernah ditanyain juga ke orang tua gitu orang tua dapat inspirasi dari mana gitu kasih nama anaknya John gitu enggak pernah ditanya saudara mungkin sama saudara kalau saudara depannya eri eri jadi sepupu saya tuh eri mungkin bergampang kali ini kasih John aja tapi singkat eri John gitu oke deh Iya kalau yang saudara yang lain nggak ada nggak ada John Johnnya itu enggak ada enggak ada abang saya malah namanya safril gitu Oh luar biasa ini apa beda sendiri mungkin ya kayaknya kayaknya tapi dikeluarga sendiri ini yang beda sendiri jangan-jangan Pak John ya Bang John ya kalau diceritain sih emang benar kalau istilahnya di dalam keluarga mungkin nganggapnya saya yang paling wah lagi tuh paling wah istimewa istimewa istilahnya paling baik paling nurun suka bantuin ya ramah segala macam lah gitu kan bener-bener paling baik ya bukan tanda kutip paling baik ya di mata keluarga gitu ya benar luar biasa nih Masya Allah tapi itu kerjaan saya di luar alhamdulillah gitu keluarga jarang yang tahu gitu Oh ini nah dari Padang terus ke Jakarta merantau merantau tahun berapa itu tahun berapa kurang semen berapa tuh usia berapa lah 92-an lah 92 berarti usia tamat SD jadi saya merantau ke Jakarta tuh numpang pakai truk seminggu lebih kurang di jalan tamat SD ya lebih kurang umur 13 tahun lah tamat SD langsung merantau atau ada jeda dulu itu enggak ada langsung berangkat langsung berangkat kenapa itu bisa ke Jakarta merantau ya pengen aja gitu karena lihat teman-teman di Jakarta udah pada jadilah gitu jadi kalau setiap lebaran itu kan pulang Hai perubahannya sangat luar biasa gitu yang tadinya pakainya biasa gayanya apanya segala macam menjadi kita di kampung itu kayaknya kepengen juga gitu salah satu awalnya itu Hai lihat teman-teman gitu ada perubahannya jauh itu lebih kepada materi gitu ya lebih kepada materi ya tapi emang kebanyakan di kampung itu merantau kebanyakan rata-rata kalau Padang kan istilahnya orangnya perantau gitu jadi kalau jiwa merantau istilahnya disana udah biasa enggak bukan hal yang aneh ya makanya juga saya pas saya berangkat satu minggu di jalan itu numpang pakai truk orang tua ya biasa itu biasa aja gitu yang namanya orang tua anaknya cemas apa gimana lah gitu pasti ada gitu kan tapi karena disana tradisi merantau itu biasa aja ya enggak berlebihan lah gitu dilihat setelah saya tinggal di Sunda ini kayaknya juga gitu kalau orang pergi merantau itu gimana gitu ya kayak ada semacam hadiahan dulu aja tanpa segala macam aja kalau di Padang enggak biasa aja berangkat aja gitu ya diizinin diizinkan pada saat itu dia berarti diantara anggota keluarga juga yang merantau banyak-banyak hampir semua begitu semua sehingga tapi banyakan merantau gitu nah kebanyakan kalau dari ya dari keluarga Pak John sendiri atau Bang John sendiri atau yang teman sekampung kalau merantau itu ngapain ya kebanyakannya dagang-dagang ya kalau teman-teman di Tanah Bang tuh banyaknya jualan pakaian sama dagang bahan gitu dagang bahan itu namanya biasanya biasanya tukang kantau juga di tukang kantau tuh istilahnya apa ya yang sukanya nawarin bahan gitu masalah-sales bahan gitu jadi dari sana berarti Bang juga waktu itu pas awal mula jualan 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 apa tuh pertama merantau jualan kantong kantong kresek kalau kresek dipasar-pasar itu usia SD ya ya tamat SD ya usia SMP lagi ke-1 kalau sekolah gitu kan di di Tanah Abang di Tanah Abang tapi ada yang namun ini tuh ya teman-teman dari sana aja dapat langsung disana pas waktu merantau ke Jakarta itu ditemenin pas perjalanan ada yang nemenin enggak Hai cuman sama truk itu aja pas di Jakarta kan teman-teman udah banyak itu kan sendirian sendirian anak SD kelas kan perjalanan tuh dari Padang berapa jam itu ke Jakarta itu saya seminggu seminggu itu karena numpang pakai truk karena makanya seminggu ikan kalau truk kan setiap kota besar berhenti dari truk satu ke truk itu juga tapi kan kan setiap kota besar dia mampir bongkar muat gitu kan nungguin nungguin banget contoh ya Jadi kalau truk juga akan jalannya enggak cepet gitu kalau pakai biswaring kemarin itu terakhir pulang dua hari dua malam kalau sekarang mah bisa setelah dator paling 32 jam lah itu yang sopir truk keheranan enggak itu kamu ngapain ke anak kecil kita ingin atau udah biasa udah biasa aja luar biasa ya tapi sekarang tuh dulu sekarang kayak gitu ada kalau sekarang enggak kayaknya karena kalau sekarang itu istilahnya kan yang pertama tuh jaman istilahnya apa ya komunikasi itulah udah lebih gampang ya contoh kayak HP lah gitu kan jadikan kalau mau kemana-mana sekarang paling enggak komunikasi dulu walaupun enggak si anak itu yang komunikasi paling keluarganya atau orang tuanya gitu kan nih anak saya antar mau ke Jakarta mau pantar kalau disana tolong dijemput apa gimana lah atau dititip gitu kan ke dulu enggak ada dulu paling kan pakai surat paling ya tapi lamilah aman aja kita berapa lama itu merantau meninggalkan orang-orang tuh pada saat itu sampai lama-sampai nggak ada nggak ada komunikasi sama orang tua sampai berapa lama itu Hai dua tahun lebih kurang lah kalau awal-awal ya berarti itu udah usia SMP baru berkirim surat atau gimana enggak ada nggak kirim surat enggak pernah apa tuh cara komunikasi pulang langsung pas pulang aja pas pulang luar biasa ya paling kalau kabar-kabar kalau ada yang pulang Hai tetangga atau saudara lagi tuh paling itu dong titip salam gitu nih kabarnya disini baik kalau milah yang namanya ngirim surat surat enggak ada paling kalau udah pas keluar itu paling telepon umum Hai kalau di wartel gitu kan kalau ada duit tuh kalau pengen telepon mereka di kampung juga paling masih jarang itu paling adanya 12 di kantor desa paling juga adanya jadi kalau menelpon kantor desa dulu kalau kakak kirim surat telegram itu saya enggak enggak pernah gitu jarang eh kalau orangtua tadi asli Padang atau asli sebuah tinggi dua-duanya dan itu yang kayak barusan mungkin ya namanya orangtua ada ada perasaan cek basa Sunda melanggitau 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 khawatir ya pasti yang ada nisah pasti gitu tapi namanya dia juga pengen anaknya berhasil lebih maju yang paling di doain aja gitu ya kalau titip pesan sih orangtua pas pertama berangkat itu tiga aja eh pokoknya tiga hal ini jangan disentuh katanya yang pertama tuh cewek atau perempuan gitu kan kedua minum pesan dari orangtua itu tiga aja cewek minum lama maju di kita nah lalu kita saat kita percepat aja ya tadi jualan kantong kresek ya itu memang menghasilkan kejualan kantong kresek ialah sekarang sehari dapat duit seribu karang seribu ratus gitu kan di tahun dulu karena untuk dulu kalau dulu uang seribu tuh bisa beli apa tuh wah banyak tahun 90-1993 ya ya bener-bener juga makan di wartik itu 100 sudah kenyang udah wartik betul-betul saya tahun segituan ya iya bener-bener ya saya juga jajan SD nya terakhir itu ya 50 perak itu udah kelas 6 sebelumnya cuman 25 bener-bener bener-bener saya masih ingat ya beli permainan 50 perak tuh bisa berapa itu 25 dulu ada lima sen gitu ya Mas kalau dipadang namanya mos oke jadi sampingannya itu aja ya kalau enggak jualan kantong kadang nyemir kalau hari Jumat jualan kuran bekas buat orang sholat Jumat tidur dimana tidur kalau tidur ada di teman-teman kan banyak yang kos gitu Oh gitu saudara juga ada di ikut kos juga ikut kos juga ikut bayar juga enggak bayar enggak bayar enggak karena numpang sana-sini aja karang di rumah keluarga bosan pindah ada di sana keluarga tadi ada jadi keluarga dari agak jauh ya bilang jauh sih enggak juga tapi eh sepupu abang sepupu apa bagaimana gitu ya pokoknya kalau asalnya sih di rumah saya yang satu itu yang di kampung tapi karena dia udah lama udah dari rumah rantau gitu nah dan juga ketemunya dirantau Hai yang pasti kalau keluarga seperti dekat nah itu aja ya jualan kantong kresek terus perjalanannya setelah jualan kantong kresek ya itu juga nyemir juga ke awalnya gitu ya awalnya awalnya terus masuk usia SMP masih jualan itu berapa lama itu jualan itu setelah itu saya pulang dulu ke Padang setelah dua tahun tadi ya ya karena banyak kejadian yang enggak diinginkan lah gitu tahun berapa tuh ya sebelan tiga sementara itu karena lagi itu kondisi di Tanah Abang kan masih dipegang rumah Hercules gitu kan Oh jadi kriminal itu masih banyak lagi pulang dulu Nah terus balik lagi ya balik lagi abis itu saya belajar ini jualan jadi ngantau ngantarin barang ke pasar-pasar gitu saya masuknya Jabodetabek paling jauh Bandung itu masukin kerudung ke toko-toko kalau namanya tadi tahun berapa di order 94 95 94 95 terus seperti itu lanjut ya sampai terakhir itu 97 pasar Anjar Bogor kebakar 98 pasar baru Bogor juga kebakar gitu eh pasar Bandung pasar baru Bandung juga kebakar kan Pajuan waktu itu tahun 97 98 masih ditambah tinggal di Tanah Bang tanah masukin barangnya ke toko-toko Jabodetabek Jakarta sampai nyampe ke Bandung juga nyampe Bandung paling jauh Oh jadi antar-antar barangnya dipakaian kerudung 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 Oh cerita kerudung tuh dari situ dari sana sampai sekarang tuh ya Iya ternyata jualan kerudung sekarang tukang bikinnya kita bikin kerudung sekarang ya nantilah kita ceritain tangan yang bikin kerudungnya menanti nanti ya berarti berapa lama itu berarti itu yang lebih banyak apa lebih lama bertahun tuh ini usaha kain kerudung 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 masuk-masukin ya lancar itu lancar Alhamdulillah hanya dari sana itu saya hidup bebas tuh disana gitu karena uang masuk lancar serba sekarang serba ada juga ada gitu kan bisa beli ini beli itu ya bebas kendaraan juga kendaraan nggak kepikiran nggak kepikiran beli kendaraan enggak karena Alhamdulillah walaupun gitu dari dulu saya yang namanya kredit apa segala macam tuh enggak gitu enggak kepikiran gitu pengennya sih mau beli sesuatu kes gitu kan tapi waktu itu karena kesibukan asik main sana-sini nggak kepikiran itu untuk juga apa prestasi dari jualan kerudung itu sampai bisa beli apa gitu dulu dulu mungkin kalau secara di nominalkan Oh ya kalau dibeli buat beli rumah sih bisa-bisa Om tapi karena itu uangnya habis baju di kita wah jadi taksa Iya karena jadi pikiran panjang tuh kurang itu jadi mulai masuk ke dunia itu tuh ini seperti telah berapa lama tuh dari itu dari tahun 94 95 tuh masuknya tahun berapa tuh itu awal di Jakarta 93 itu udah mulai 93 itu udah mulai udah pas masuk datang pas datang itu pas datang maunya atau lagi setan Jakarta lagi itu kan Kenapa langsung terpikir kan itu mau usaha yang kenapa jadi ya namanya kita orang kampung gitu kan pertama datang ke kota kayak yang di kota itu apalagi kota besar kayak Jakarta gitu kan kayaknya wah gitu kan segala ada di kampung kita nggak pernah nyobain ya awalnya itu aja tetap nyoba-nyoba gitu nyoba-nyoba yang pertama dicoba itu tadi perjudian ya semuanya minum judi cewek panini eh tadi pertama kali gitu kan jadi kok bisa terpalingkan gitu ya niatan pertama untuk jualan tuh ya itu ada yang ngajak atau gimana gitu apasti pergaulan pergaulan dari selang datang berapa lama itu langsung tergoda begitu ya lebih kurang setahun setahun ya setahun lagi juga masih kecil gitu kan awal-awal itu aja jadi setiap sekarang udah punya penghasilan dikesanain gitu posnya atau gimana ya buat poyo-poyo sehari-hari aja gitu kalau parah-parahnya lagi sih habis dari pulang itu setelah dua tahun pulang ceritanya pulang sih karena Hai kejadianlah sering saya pas jualan kantong itu setiap pulang saya akan sering kena todong kena copet gitu kan kadang lupa itu sehari cuman seribu ratus seribu gitu kan pas pulang-pulangnya tuh ditodong copet ya besok dari sini gitu kan pas jembatan itu kan diusaha di tahun di usia berapa itu 93 94 14 tahun usia 14 tahun berarti usia SMP menjelang SMP 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 ya betul ya terakhir itu saya di kroyok 9 orang gitu ya yang di kroyok yang orang juga teman-teman sepantaran saya lah anak SMP gitu kan dan dari situlah dari situ awalnya gitu yang lebih parahnya pulang dulu pulang dulu ya Nah ceritanya saya pulang dulu karena udah nggak tahan gitu kan setiap habis pulang dagang jualan kena sering kena todong ah kena copet Hai nah terakhir di kroyok 9 orang nah habis tuh saya lihat celengan ada 60.000 pulang lagi kan celengannya masih dikaling susu itu ada 60.000 ah cukup menyebabkan ngongkos lagi itu terakhir saya pulang 27.500 nah rencananya pulang pengen minta kalau pasas ini apa ya minta ilmu atau apa ya gitu istilahnya kalau baca padang tuh kapaga diri kapaga diri jadi istilahnya nuntut lagi tuh pulang gitu mencari benteng diri apa diri atau apa pelindungan diri buat jaga-jaga gitu bahwa saya jaga-jaga gitu ya jadi istilahnya setengah biar enggak gampang dicopet lagi ditolong setelah macam itu sebelah dulu silat dulu atau gimana ngasih lah datang ke orang pintar gitu nah tapi setelah itu malah saya mendapatkan kejadian lebih menyakitkan lagi itu apa kalau diceritain enggak malu gitu ya berarti setelah istilahnya minta apa maksudnya tuh ya ya waktu itu kan masa-masa kelam yang minta di minta perlindungan gitu ya nuntut lagi nuntut nah terus balik lagi balik lagi Jakarta ke Jakarta langsung apa maksudnya tuh sudah siap mungkin merasa sudah siap dengan kehidupan yang seperti itu yang keras di Jakarta ya terus usaha jalan tetap usaha tetap jalan usaha tetap jalan udah mulai keluar kota gitu pas mungkin di jeda-jeda setelah kerja begitu di dunia kelam itu ya setelah kerja kita kerja apa saja aja mungkin judi minum judi minum cewek nah dari sana juga awalnya saya bikin tato itu di Hai pasaran nyarbogor ada ternyata disini tidak lo ya 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 gambar apa itu ada pedang tengkorak makamah kawat beruri lagi bukan ini ya bukan ke bukan keong enggak kalau itu ceritanya sih buat jak apa cer-nya buat keamanan diri sendiri gimana gitu kan di mobil rasa ini mungkin ya enggak buat bukan buat merasa sosokan apa segala macam enggak juga Kenapa buat jaga-jaga aja gitu istilahnya kan kalau dulu tuh preman yang bertatau disilainya udah pasti preman lah gitu kan nah saya bikin tato buat jaga-jaga aja karena saya akan sering keluar kota takut kecopetan apa segala macam kalau naik mobil naik kereta lagi itu kan naik bis masih sering kelantungan nah jadi saya bikin disini tato kalau pas naik bis tangan ke atas sebelah kelantungan atau saya akan kelihatan Oh diperlihatkan jadi aman gitu jadi yang mau nyopek nggak jadi gitu apa ya taktik atau apalah gitu jadi bukan ya mungkin menakut-nakuti dia atau gimana nakut-nakutin enggak juga buka buat cari aman aja ya aman Oh ini nih sama-sama pereman kita gitu Iya karena dulu kan stikmanya gitu kalau yang dapat atau pasti udah enggak bener gitu jadi bikinnya bukan buat gaya-gaya enggak buat cari aman aja karena sering keluar kota nih bis Hai kereta juga lagi Tuhan masih ramai-ramainya ya Jadi kalau kita gelantungan ada tato itu nah jadi yang mau nyopek itu enggak dia nyari mangsa lain gitu Hai dan itu terus berapa lama itu sampai Hai punya anak satu mau anak kedua nah baru berakhir disana berarti berhenti usia berapa itu Pajan nikah tuh saya nikah 99 99-99 berarti usia 21-21 usia 21 udah nikah ya nah beti sebelum-sebelumnya orang itu masih ini ya masih dalam masih sampai hidupan seperti tadi parah sampai punya anak satu Hai makanya saya setelah berkeluarga saya dua kali ditinggal kabur sama istri Hai tuh kali tinggal kabur sama istri tapi istri ya enggak ngomong banyak macam-macam enggak itu dia juga capek nyuruh saya berhenti judi aja kan sering pulang subuh gitu kan ya ya dia tulis di buku aja Hai kalau enggak mau berubah jangan dicari saya nah dari tempel jendela ya ya jadi saya pulang judi lihat di rumah nyampe Wah udah Hai ada tulisan gitu kita ya ya Nah sebetulnya saya sendiri tidak tidak ingin untuk apa membuka air masa lalu gitu tapi kan kita ingin ngambil pelajarannya nah barangkali eh teman-teman disini yang nonton termasuk saya sendiri kan ternyata ada kehidupan yang seperti itu di kota besar tadi tanah abang nah saya ingin ingin apa minta apa minta pengalaman ya minta pengalaman dan memang apa sekelam apa gitu apakah sekarang tuh masih ada yang seperti itu masih ada atau makan lebih banyak atau bagaimana menurut menurut sepengamatan Bang John itu kalau ada sih pasti gitu kan yang namanya di kota besar gitu kan tapi karena saya udah lepan tahun apa sembilan tahun ini lebih kurang tinggal di Cianjur gitu kan nah keadaan pastinya di Jakarta itu saya kurang tahu dulu gitu kan tapi kalau yang pas saya alamin dulu ya gitu ada ya sekelam-kelamnya ya yang saya lakuin lah gitu ya berarti kalau misalkan orang awam ya orang umum ya orang umum lah bisa kepada orang orang ini masyarakat pada umumnya kalau misalkan mau ke daerah itu ya ya yang dihindari mungkin di waktu-waktu apa atau setiap setiap waktu itu mungkin malam janganlah jangan kesana nah ya ini biasanya malam-malam ya malam nggak boleh ke situ ke tempat terutama kalau nggak penting-penting amat atau gue yang kartu dulu di Tanah Bang tuh jembatan tinggi namanya jembatan tinggi ya jadi antara penyeberangan mau ke pasar Tanah Bang kalau ininya pasti jembatan bongkaran gitu seseram apa itu di kesana kalau lewat kesana ya seramnya itu aja banyak yang nyope tukang todong selamanya jembatan jembatan yang mabuk dari dari rentang waktu jam berapa itu biasanya ke mulai aksinya dari habis maghrib namanya habis maghrib karena disana kan memang di bawahnya dunia malam gitu bongkaran itu tapi kalau misalkan naik kendaraan aman naik kendaraan naik mobil maya kalau masih belum subuh sih aman-aman aja gitu tapi ada juga kejadian pernah juga kejadian sana tapi ya udah lewat tengah jam malam biasanya karena di bawah itu tempat ya tempat mabuk main cewek apa segala macam lagi makanya rawannya itu aja yang rawan itu yang berkendaraan abang berkendaraan motor jalan kaki kalau biasanya berjalan kaki jalan kaki kalau pakai motor pakai mobil biasanya lebih aman-aman ya beti yang berkendara aman ya beti yang jalan kaki yang jarang aja orang lewat kesana gitu mendingan jalan dia muter gitu daripada lewat itu dari jalan lain ada gitu tapi lebih muter jadinya itu aja sering nyopet tolong misalnya itu aja ya 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 ada yang ingin disampaikan mungkin hal-hal yang 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 apa yang yang spesialnya ada disitu kejadian-kejadian apa yang pernah mengalami kejadian spesialnya kayaknya enggak ada enggak ada ya ya ganda-ganda nah oke 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 berarti tadi pernah mungkin jadi ini jadi semacam apa Jagger atau apa ya enggak kalau jadi Jagger sih enggak teman bergaul sama teman-teman yang begitu ada gitu teman-teman yang suka berantem mesokan tawuran juga mengalami itu itu masa-masa itu ngalami tapi ya istilahnya saya ini enggak sepelaku sih enggak gitu cuman tergabung dalam kelompok dia aja gitu karena saya lebih sukanya yaitu tadi yang tiga itu cewek mabok majudi karena paling demen saya itu main judi jadi kalau yang kayak nodong sekelah macam itu enggak Alhamdulillah ya dikarenakan mungkin karena saya usahanya lagi lancar ke duit lagi lancar gitu gitu merasa jadi saya nggak perlu nyari caranya berita yang lain lagi buat maksimal gitu kalau teman-teman biasanya yang suka kekerasan itu kan ya buat melampiaskan warnafsunya juga gitu jadi istilahnya pengen main cewek dengan mabok yang judi usaha enggak ada gitu kan nah itu paling di sana di sana dia nodong gitu orang ngerampok apa nah disana kalau saya akan dagang ngampas keluar kota gitu jadi duit lancar gitu oke oke berarti skip aja langsung ya berarti mulai mulai nyadar itu setelah punya anak satu atau tadi gimana ya mau istri-istri amil anak kedua ya anak yang kedua kenapa itu bisa 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 nyadar seperti itu ya pertama awalnya sih dapat inspirasi dari teman gitu jadi teman terakhir mabok saya itu jadi pendakwah gitu kan Hai yang pertama nah yang kedua tuh ya karena udah banyak itu itu teman-teman di samping saya yang mati gitu kan kalau saya akan nyuntik-nyuntik itu enggak belum pernah nyobain gitu kalau teman-teman banyak kalau saya paling nyobain minum gitu kan nah mulai diingatkan oleh temen tuh yang paling mungkin tersadarkan terhentak tuh dengan apa dengan dengan nasihat seperti apa yaitu kematian kematian tentang kematian gimana gimana masih ingat nggak kata-katanya seperti apa pasti gimana ngomongnya gimana tetap teman-teman yang paling ingat sampai sekarang tuh di dia ngomong kemati itu setelah kematian itu kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas sekecil apapun yang pernah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini sekecil apapun kebaikan itu akan dikasihkan pahala gitu kan di sisi Allah dan sekecil apapun kemaksiatan itu pasti ada balasannya dari Allah sebabnya nah terus dia sering gambarkan tentang neraka gitu nah ditambah lagi terakhir itu temen saya mati gitu kan tangannya masih kejang-kejang itu saya megangin gitu istilahnya pas sekaratul mautnya ialah saya megangin gitu karena Hai kaya taburan atau apa tapi mabok mabok bis nyuntik ya bagus nyuntik nah yang begini itu karena dia rutin sekali seminggu datangin saya gitu nah dia ini sebelumnya terakhir mabok nih saya sama dia gitu tapi setelah sekian lama nggak ketemu ya lebih kurang ada lima tahun lah gitu kan tau-tau udah hijrah gitu tau-tau dia udah hijrah dia udah nikah saya udah nikah gitu jadi pas datang-datang tuh pas datang dia istilahnya ngontak saya lagi saya nasihatin nasihatin saya gitu ya tadinya mungkin Hai dia ngajakin dosa jariah gitu kan sekarang mungkin dia mau mendapatkan pahala jariah iya iya sebagai penebus mungkin ya sebagai penebus boleh tahu nggak siapa disebutkan dimension nama temennya itu bisa dia sekarang tuh jadi jadi pendakwah lah gitu ya pendakwah lah pokoknya siapa namanya siapa Buya Gusman Buya Gusman Oh luar biasa nih luar biasa dia itu salah satu inspirasi saya jahit itu berapa kali itu mengingatkan Bang John sampai harus sadar nih Buya Gusman ini tuh wah sering lama berapa kali mungkin sekali apakah nyadar enggak berapa kali itu perlu proses waktu berapa lama itu lebih kurang tiga bulan tiga bulan tiga bulan berapa kali pertemuan yang pasti rutin aja dia sekelas minggu datang ke rumah seminggu sekali datang ke rumah ngingetin ya yang paling sering ngingetin tentang kematian itu dan kematian emang luar biasa nih ya kalau orang udah mengingat kematian kan jikrol maut tuh jadi menyadarkan gitu ya Iya misalnya sebelum sering diingatkan dia yang siapa pahami tentang kehidupan nih kan kita dari kecil dewasa tua mati udah beres urusan kalau dulu kan kepikirannya gitu doang setelah kita mati selesai ternyata enggak setelah dapat pencerahan dari dia tuh ternyata kematian itu adalah awal dari kehidupan yang abadi gitu nah dari sana saya mulai mikir gitu habis itu istri hamil lagi kan hamil anak kedua nah saya mohon nama Allah gitu semoga anak-anak pertama saya kan cewek nah semoga anak kedua saya ini laki-laki saya kasih nama ilham dan semoga saya juga diberi ilham oleh Allah SWT meninggalkan semua yang jelajinya gitu nah dari sana awalnya jadi sejak ilham lahir lah ya ya dari benar-benar tinggal total kehidupan kelam itulah gitu berarti mulai ngaji di mulai ngaji tuh 2004-2004 ngaji bahwa sama Buya Gusman tadi ya berarti ya sama Buya ya Gusman berarti setelah tadi tiga bulan dikontak ya tiga bulan kontak ngaji awal ngajinya tuh mungkin ngaji apa tentang apa gitu yang menjadikan semakin memacu semakin apa Bang Jon ini terdorong untuk benar-benar hijrah Hai yaitu sama tentang kematian tentang kematian tentang akidah atau tentang apa gitu ya tentang keinginan paling suka saya tentang nafsi ya dia kasih ya tapi lucunya ada lucunya juga pas pertemuan pertama itu saya nggak ingat gitu kalau udah janji nama dia gitu bahwasannya nanti malam minggu itu kita akan ada kajian gitu kan Hai nah saya masih asyik gitu main judi di gang gitu masih tetapi masih Hai meskipun udah nyadar tetapi masih dia tinggal yang ya udah jauh kurangnya gitu ya paling judi gitu kan yang main ceweknya mahpunnya udah kurang gitu tinggal yang paling lama saya ulangnya juga judi ini yang susah-susah susah di ini nyadir di apa di hilangkan hilangkan gitu nah itu pas tahu-tahu malam minggu itu habis isyak dia datang gitu Hai pas dia nongol siap masih asyik main di gang itu terus-terus dia nyengir aja kalau dia kan udah paham kalau gitu kan ya nggak ngomong apa belum ngomong bapak kan udah janji katanya malam ini kita mau ketemuan ada kajian katanya Aduh saya lupa benar gitu kan Nah udah awalnya itu aja saya antarin ke rumah dulu kan kajiannya di rumah lagi dengan nah terus saya balik lagi ke depan manggil teman-teman itu enggak ada cerita sekarang kita ke rumah dulu ngopi di rumah sebelahnya kita ngumpul rumah makanya pas kajian awal pertama itu salah satunya teman-teman itu dalam kondisi mabok jadi dulu tahu apa namanya ya HU halako umum Nah jadi pas pertama awal HU itu salah satu teman itu dalam kondisi mabok Nah tapi Alhamdulillahnya yang pas diisi Buya Gusman ini semuanya jadi itu maksudnya jadi itu benar-benar hijrah benar-benar hijrah ya betul-betul malahan salah satu yang dalam kondisi mabok itu haunya itu sekarang aktif gitu aktifnya di FPI dia gitu sebelum FI di bubarin gitu dan tapi namulah hijrah Bang John sendiri sampai benar-benar hijrah total itu berapa lama butuh batrap berapa lama setahun dua tahun tiga tahun tiga tahun tiga tahun awal-awal yang udah ngaji udah ngaji tapi ngaji kitab juga ngaji kitab setahun kemudian setahun kemudian ngaji kitab ya berarti udah benar-benar total setelah halako mungkin ya setelah halako lebih kurang tiga tahun awal yang berat karena ujian buat orang hijrah tuh benar gitu nggak istilahnya nggak main-main gitu Nah itu ya berarti ujiannya apa aja tuh ya biasanya kalau ya kalau mengingat masa dulu gitu ya saya ujiannya ekonomi ekonomi karena saya yang biasa ah uang itu gampang gitu kan masih jirah itu Hai kok tak gitu banget jadi jadi susah ya paling merasa banget itu pas anak saya masuk rumah sakit gitu itu susah itu susahnya minta ampun di uji bener-bener ya minjam kesana sini nggak ada gitu Nah alhamdulillahnya udah hijrah gitu jadi teman-teman dari Bia Gosman inilah yang ini itu yang bantuin bantuin ya dari sana berasa banget yang paling merasa saya rasain kalau pas hijrah itu ujiannya itu ekonomi sempet terpikir untuk balik lagi ke masa lalu alhamdulillah enggak alhamdulillah enggak ya apa yang yang menguatkan Bang John untuk terus ini makanya ujian ya kira-kira apa ya kira-kira apa yang abadi tadi Oh itu ini benar-benar berkesan ya tentang cerita kematian deh benar karena yang paling berkesan tuh saya sesusah apapun kita di dunia ini masih bisalah kesana-sini minta tolong ke saudara tetangga atau siapa gitu kan dan itu pun hanya sementara gitu tapi tak kalau kita susah di akarat nanti enggak ada yang bisa nyelamatkan kita kecuali amal kita semasa hidup di dunia gitu dan di sana yang nakutin yaitu abadi itu selama-lamanya kehidupan abadi nah itu yang bikin saya ini mah mungkin apa dulu terbayangkan enggak sama Bang John ada ini mah cuma sebentar ujian ini mah gitu paling cuma sebentar kehidupan ini cuma sebentar sedangkan nanti yang menanti adalah kehidupan yang abadi apa begitu ya kalau dulu sebelum ngaji sama bosman nggak kepikiran nggak kepikiran begitu kepikirannya kalau udah mati udah selesai urusan gitu doang gitu enggak ada urusan hisap apa segala macam enggak kebayang gitu tapi setelah kajian itu banyak kebayang hal-hal yang yang tadi yang harusnya bagaimana bagaimana nasib saya setelah meninggal gitu ya terus nanti diomil masyar nasib saya seperti apa jadi pengisah kebayang sedangkan itu waktunya yang sangat lama sangat lama panjang ya ya sampai sampai dia gambarkan itu ya jadi satu hari di dunia itu lebih kurang sama dengan 50 ribu tahun ya kira-kira eh satu hari dekerat bandingannya itu sama 50.000 tahun di dunia ini sementara kita hidup di dunia ini ya paling 60-70 tahun itu udah berasa lama kan ya ya dekerat segitulah madu Nah itu yang selalu kebayang gitu nah waktu proses-proses hijrah ada ujian nah istri gimana istri mendukung kalau istri Alhamdulillah enggak neko-neko dia malah kan dari dulu dua kali ninggalin saya itu buat nyuruh saya berhenti menjudi gitu ya ya walaupun dia belum hijrah walaupun dulu belum tutup aurat tetapi dia yang namanya judi mabuk itu enggak enggak suka tidak suka tapi istri juga ikut ngaji kalau sekarang Alhamdulillah barangan pada saat itu pas awal tadi ya enggak duluan saya dulu duluan duluan lebih kurang berapa tahun saya setelah saya masuk kitab baru istri gitu terakhir itu istri tutup aurat kalau nggak salah Hai 2007 lah setelah banjir gede gitu di Jakarta itu iayanya berarti di selama itu sama Buya Gusman itu berapa lama itu wah lama-lama berapa lama aja lama tuh 10 tahun enggak lima tahun rapi-rapi habis itu kan Buya Gusman juga pindah ke tempat gitu tiga tahun lah tiga tahun awal-awal di tanah abang dia ketiga tahun sampai benar-benar dipastikan sama Buya Gusman tuh mungkin ini benar-benar hijrah nih udah siap nih kayaknya udah aman udah aman nih kalau ditinggalin juga dilepas juga ya sampai begitu ya ya luar biasa berarti dalam hidup nih sosok yang paling berharga diantaranya ya diantaranya ada Buya Gusman ya pasti ya apalagi kalau saya bisa lihat jirah itu lihat ke seharian dia gitu karena sedikit banyaknya tahu juga lagi itu sebelum dia ngaji gitu kan tapi setelah dia ngaji perubahannya itu jauh luar biasa beliau tuh ya itu yang salah satu bikin inspirasi saya tambah semangat gitu ya baju apa Bang jadi mau mengucapkan ini terima kasih kepada Buya Gusman boleh silakan ya pasti gitu yang terakhir pertama sekali yang paling beragak di dalam hijrah saya yaitu pasti Buya Gusman gitu dan walaupun di sana banyak teman-teman Ustadz apa segala macam lain gitu kan ya terutama dari teman-teman FI salafi segala macam banyak teman-teman saya gitu kan tapi yang paling berkesan ya memberikan motivasi kepada saya Buya Gusman gitu makanya disini pas pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Buya Gusman yang telah merubah kebiasaan lama saya dan saya juga mohon kepada teman-teman semua semoga saya diberikan kesetukomahan di jalan bawah ini gitu amin amin ya Allah Allah Amin baik luar biasa nih peran seorang guru ya pasti ini mengalirkan pahala juga ya ke Buya Gusman ini apalagi kalau mungkin Buya Gusman ini punya banyak murid atau yang diajak juga pasti teman-teman yang lain juga diajak sama saya di ajak nah itu kan selesai segrup dulu yang sehat teman-teman nongkrong pasti terutamanya makanya saya dicari gitu kan karena pernah ngongkrong mabuk bareng sama dia gitu nah satu lagi yang bikin saya semangat disini hijrah di teman-teman ini itu salah satunya yaitu ingin mendapatkan pahala jariah tadi gitu kan jadi tak kalah saya nanti bisa mengajak teman-teman saya yang lama salah satunya gitu kan bisa dia berubah ke arah yang lebih baik selama dia melakukan kebaikan itu kan Insya Allah saya kecipratan pahalanya gitu Nah itu insya Allah buat nebus dosa-dosa saya yang lalu gitu Nah itu salah satu yang bikin semangat gitu Iya 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 Jadi sekarang mengikuti jejak Buya Gusmana gitu ya Insya Allah ngajak-ngajak lagi nih enggak banyak Bang Jon ya pasti pasti ngajak-ngajak lagi gitu ya tapi beda ininya aja kalau di Jakarta istilahnya ngajaknya kan teman-teman banyak yang kenal terus lingkungannya udah apal gitu kan nah dicancur nih beda lagi kayaknya nih beda harus cari inspirasi baru lagi kayaknya gitu tapi sekarang udah mulai-mulai kebuka jalannya gitu Alhamdulillah ya Nah ini seapa setelah eh mungkin ada masa kelam kemudian masa hijrah orangtua tahu enggak orangtua tahu tahunya ngaji aja masa kelamnya masa kelam enggak masa kelam enggak kan tadi saya bilang bakal tahu ini mungkin kalau nanti nonton ya kalau kita sekarang mau udah enggak papa gitu enggak papa istilahnya ada sekarang dia orangtua udah tahu anaknya lebih baik lagi gitu kan di awal tadi saya udah bilang gitu jadi keluarga saya sendiri itu enggak ada kalau saya yang nyangka gitu kalau saya tuh pernah belang gitu tapi nggak papa sekarang tahu ya yang apa-apa ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain ya 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 makanya kalau yang sekarang ini kan kebanyakan istilahnya yang katanya reman tuh dikit-dikit so apa segala macam gitu kan ngakunya reman gitu ya kalau saya sih ya enggak usah lah gitu istilahnya masih banyak yang lebih reman lagi gitu maksudnya gimana maksudnya gimana ya kalau sekarang istilahnya anak kecil sekarang itu belajar mabok apa segala macam itu dilihatin so jago atau jago dan terus tapi ternyata di belakang itu masih banyak yang lebih dari itu tapi enggak dilihatin depan umum gitu ya kalau bisa depan-tempatin gitu ya walaupun dia belakang jelek tapi di depan dia tetap bagus kelihatannya gitu kalau sekarang kan enggak itu beda mungkin beda generasi apa beda gimana nggak ngerti lagi ya ya saya jaga itu aja kalau di depan keluarga saudara saya biasa baik jadi kalau jelek saya di luar gitu jarang yang tahu gitu terutama keluarga kalau orang kampung satu dua ada pasti ya tapi kejelekannya itu doang gitu mabok judi sama cewek itu yang lain-lain enggak ya ya Nah setelah hijrah ngaji apa terus-menerus mungkin ya Nah sekarang mungkin jadi ada suatu kehidupan yang baru pasti dah yang dialami oleh Bang John terkait Islam itu bagaimana gitu ya dulu antara dulu dengan sekarang mungkin kalau dulu mungkin dia apa merasakan Islam hanya sebatas KTP atau bagaimana itu Iya kalau dulu saya merasakan Islam tuh hanya sebatas ibadah mahduh doang gitu ibadah mahduh yang disini dimaksud adalah ya sudah sholat sholat puasa gitu nanti kalau banyak duit pergi haji udah sempurna Islam merasa gitu kalau sekarang sekarang enggak jauh gimana gambaran Islam menurut Bang John sekarang ya Islam tuh ternyata sekarang tuh mengatur dalam dalam segala aspek kehidupan gitu ya contohnya sekarang saya berkeluarga lagi itu kan perhatikan saya harus membimbing keluarga saya itu dengan kehidupan yang islami gitu kan Bagaimana cara anak saya tutup aurat istri saya tutup aurat gitu kan kalau istri saya mau keluar rumah Bagaimana harus izin apa segala macam gitu kan pokoknya banyak hal yang salah dapat di setelah hijrah ini gitu jadi lebih tergambarkan Islam tuh kayak gimana ya seperti apa nah gambarnya kayak gimana mungkin Bang John yang paling berkesan ternyata gitu ya ya paling berkesan tuh Islam itu saya lihat saya nggak jarang nyontohin yang jauh ya saya nyontohin dari yang terdekat terutama dari saya pribadi keluarga dan anak-anak saya gitu ya saya kelihatan istri saya sebelum saya ngaji sebelum hijrah itu jauh lebih luar biasa gitu setelah dia tutup aurat setiap hari ngaji baca Quran gitu dan juga saya dulu nggak kebayang bosannya anak anak saya tiga-tiga yang bakalan masuk pesantren gitu kan tapi dengan keadaan saya yang begini yang tadi istilahnya diuji dengan ekonomi Allah berikan jalan gitu buat anak-anak saya masuk pesantren gitu ada aja jalannya gitu ya Nah itu pastikan salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah yang pasti ya kagungan Islam tadi gitu ya kalau teman-teman yang nerima anak-anak saya di pesantren itu kalau dia tidak paham tentang Islam kan nggak mungkin kan dia mau nerima baik-baik ya betul-betul nah berarti Bang John sendiri apa sekarang sudah memiliki gambaran Islam itu sendiri seperti apa gitu ya nah di tengah mungkin ada opini-opini negatif terkait Islam awas ulang ngaji kadinya misalkan radikal atau apa gitu nah itu sempat ini nggak ini mempertanyakan itu nggak nggak ngaruh nggak dengan-dengan opini-opini seperti itu bagi Bang John enggak bagi saya sih sendiri nggak ngaruh itu masalahnya ada ada opini Islam tuh radikal Islam tuh tadi apa teroris atau apa gitu ya waktu itu kalau opini sih banyak dapat gitu tapi buat diri saya pribadi Alhamdulillah gitu nggak ngaruh maksudnya ngaruh karena saya udah ngerasain sendiri gitu dengan keadaan saya sebelum ngaji Hai setelah dengan saya ngaji gitu nah bahkan dalam setelah saya ngaji itu saya malah tambah berani buat ngadapin kematian gitu dengan opini-opini seperti tadi Apakah menjadi ciut atau manusia menjadi tertantang gitu Pak malah Hai tertantang Iya tapi yang pasti sih marah gitu marah gimana gram sama orang-orang yang menuduh ya menuduh Islam ya tadi seperti tadi ya tapi karena dengan banyak keterbatasan yang saya miliki ya saya nggak bisa ngungkapin gimana ya tapi kalau perasaan orang-orang pribadi saya saya malah tambah kuat gitu karena saya udah ngalamin sendiri gitu oke ada yang mau diceritain lagi Bang John ya kalau mau diceritain sih sebenarnya banyak-banyak ya ya tapi ya itu tadi karena saya banyak kekurangan ya mungkin baru itu ya saya diceritakan sekarang ya boleh disampaikan harapan-harapan harapan-harapan ke depan Bang John atau misalkan terkait Bang John itu sendiri atau misalkan kondisi umat ini seperti apa gitu ya apalagi kan sekarang di tengah banyak problem ya umat-umat Islam itu ya dengan gaza nya dan sebagainya ini harapan Bang John seperti apa nih ya harapan saya pribadi ma terutama buat seluruh kemuslimin itu agar bisa lebih paham lagi tentang Islam yang kafah gitu jadi Islam yang sebenarnya tuh gimana sih gitu kalau yang selama ini saya dapat Islam yang sebenarnya itu selama kafah itu ya Islam yang menentangkan jiwa gitu yang kafah yang dimaksud disini seperti apa Bangnya ya yang menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan gitu 100% gitu ya terutama yang dari skop kecil kalau kita keluarga jemaah dawah itu ya terutama sampai nantinya ke negara gitu nah itu pasti yang bisa jelasinnya usaha saya gitu kalau saya sih dapat penjelasannya sering gitu kan itu bikin saya tambah tenang tambah kuat itu tapi buat nyampeinnya lagi saya mungkin belum bisa gitu karena yaitu keterbatasan dan kekurangan saya tadi gitu ya ya karena sebelumnya memori saya udah penuh sama yang lain gitu jadi memori yang buat ngisi yang berbawar ini susah masuknya gitu bukannya pernah Bu Yagusman bilang itu kalau orang mah masih mending itu istilahnya masuk kiri keluar kanan silahnya aku masih ada liwat gitu kalau sama masuk kanan langsung mental gitu jadi nggak mampir sama sekali gitu Nah tapi Alhamdulillah saya mohon kepada Allah ya semoga diberikan ke istiqomah naja di jalan dawah ini apapun yang bisa saya lakukan sekecil apapun Insya Allah saya lakukan gitu aja al istiqomah tuh khairun min alfiqaromah istiqomah tuh lebih baik dibayangkan seribu karomah konon seperti itu katanya begitu ya nah berarti Bang Jon sekarang punya komitmen sebagaimana komitmen gurunya ya ini Bu Yagusman komitmen ngajak komitmen dakwah apa kepada mungkin yang pernah dialami oleh Bang Jon sekarang-sekarang mulai disusuri gitu ya di kontak-kontak Alhamdulillah kalau pas lagi semangat di Tanah Abang itu banyak yang udah berjadi dan para teman-teman itu udah pernah jadi enggak Bang Jon sendiri di Cianjur kalau udah mulai belum ketemu ya harusnya harus ya harus ada harus ada usahanya kalau ada gitu ya ini kan mengiuti jejak guru ya sebagai apa tahdus Bini mah Insya Allah guru kita misalkan diinspirasi sama sama guru sehingga kita hijrah dan ini menjadikan hal yang bermanfaat dalam kehidupan nah tidak ada salahnya kan kita juga meneruskan ya perjuangan guru meneruskan jejak guru tadi Insya Allah baik eh ngopi helak Oke siap kopi hitam baik Alhamdulillah demikian perbincangan dengan Bang Jon ya mudah-mudahan teman-teman disini jamaah ngaji subuh ini namanya sekarang NS podcast NS podcast ya kalau ngaji subuh live nanti di channel yang yang lain nah silahkan nanti ke NS live kalau teman-teman ingin mendapatkan streaming yang biasa setiap subuh itu DNS live kalau sekarang ini NS podcast demi apa ya sebagaimana yang sudah disampaikan sekarang tuh NS ini akun ini tuh ya sedang dibukukan oleh telah dibukukan oleh YouTube nah sekarang kita ganti-ganti program ganti program ini NS podcast nanti kita di channel ini akan mendapatkan berupa ibro-ibro hikmah-hikmah perbincangan-perbincangan dengan siapapun Insya Allah ya nantikan saja siapakah bintang tamu berikutnya ya jangan kemana-mana jangan lupa tetap stay tune di NS podcast terima kasih Bang Jon salaman ala tuh Alhamdulillah ada yang disampaikan lagi terakhir cukup Alhamdulillah ya terima kasih atas ke kehadiran Bang Jon sudah menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bang Jon ini menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang menyimak siapapun atau mungkin yang sedang ini ya sedang tarik urur mau hijrah hijrah jangan hijrah jangan hijrah jangan hijrah lah gitu ya gak usah khawatir nah tadi sudah disampaikan inspirasi-inspirasinya Insya Allah dengan hijrah akan lebih tenang ya Gak usah khawatir ya waman yatakillah yaj'allahu makroja wa yarzuku min haithulayah tasib barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka tidak disangka-sangka Insya Allah baik demikian terima kasih kepada Bang Jon terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak jangan lupa terus stay tune di program NS podcast ini demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh